Halo semua, welcome back to my youtube channel Jumpa lagi dengan saya, Grace Kali ini kita akan bahas penyakit yang banyak di masyarakat Yaitu penyakit artritis atau radang sendi Radang sendi ini sebenarnya ada banyak Namun yang paling umum ada, ada tiga Radang sendi ini sebenarnya ada banyak Namun yang paling umum ada, ada tiga Yang pertama adalah osteoartritis Yang kedua adalah asam urat Yang ketiga adalah hematoid artritis Kita bahas satu-satu dulu ya Yang pertama adalah osteoartritis Osteoartritis ini biasanya terjadi kebanyakan pada orang-orang yang obesitas Terjadi akibat pengurangan minyak sendi Antara dua tulang kita itu sebenarnya ada bantalan Jadi bantalan ini habis Juga ada pecahan-pecahan tulang di situ Namanya osteoartritis Sehingga dia dapat bergesekan Yang seharusnya jaraknya segini Dia jadi lebih dekat Dan ini biasanya terjadi tidak bilateral Tidak keduanya Jadi umumnya satu sisi Sendi yang umumnya terkena Itu adalah sendi penopang berat badan Biasanya sendi-sendi yang besar Seperti lutut atau lahu Nah osteoartritis ini Juga dibilang pengapuran Nah bagaimana mencegahnya? Mencegahnya adalah Dengan kamu menemukan berat badan Bagi kamu yang obesitas Nah itu kamu bisa diberikan obat Untuk menghilangkan inflamasi Atau radam pada sendi tersebut Sehingga sebaiknya kamu berkecil beropi Yang terdekat dengan kamu Berikutnya adalah Gout Atau Benar-benarnya orang bilangnya Atap uran Sebenarnya ada dua yang mirip Ya Kelisah mirip Jadi sendi-sendinya itu Bisa mengkak Pemerahan Agak hangat Dan biasanya Bengkok-bengkok sendiri Terutama Sering dipujian kaki Dia punya tanda khas Bisa ada Tofus Ada kodagra Benjolan-benjolan ini Sebenarnya penumpukan dari Kristal monosodium urat Nah ini keras Dua hal yang mirip ini Sebenarnya Bahwa itu gout dan sudah gout Kalau gout Akibat kristalisasi dari Deposisi monosodium urat Monohidrat Yang ada di persendian kita Terutama di bagian perifer atau pinggir Kenapa di pinggir Karena biasanya tubuh kita itu Yang lebih pinggir Suhunya lebih dingin Jadi terjadi kristalisasi di sana Satu lagi adalah Sudogout Sebenarnya sudogout ini Akibat kristalisasi dari Kalsium pyrocosm Gout ini biasanya seperti O.A. atau Stiartritis Dia monoartipular ya Menyerah Segini bukan bilateral Atau keduanya Jadi tidak simetris Nah Biasanya dia akan mencapai Masa Umat atau kampungnya Maksimal itu 8 hingga 12 jam Dan Sering orang berpikir Bahwa Ketika laksananya Ketika umat Dan untuk menurunkan Level asam uratnya Itu sama Padahal tidak Jadi Pada orang yang level Asam urat ini Namun dia tidak Menunjukkan gejala Itu sebenarnya Tidak perlu dikurangi Cukup banyak menu Untuk menurunkan Dan Asam urat tersebut Atau disebut juga Diperolusennya Mudah saja dengan Sudah gauh itu Masa kumatnya Bisa mencapai Beberapa hari Menuju maksimalnya Atau Dijalan terburuknya Nah Setelah kamu dapat Obat Dari dokter Apa hal yang perlu Kamu jauhi Dan apa yang tidak Perlu di makan Pada orang-orang Semua Itu adalah pertanyaan Yang banyak Diklalkan ya Jadi Asam urat ini Bentuk dari Urin Sebenarnya ada banyak Faktor Yang pertama adalah Faktor genetik Jadi Ada kecemburan Jika orang tuanya Itu asam urat Jadi mungkin Anaknya juga Biasanya Banyak terjadi pada Orang tua Nah selain itu Adalah faktor Dari hidup Seperti Urin Jika seseorang Memakan makanan Yang banyak Diklalkan urin Maka Makan urisiko Memangani Terus yang Diklalkan uritis Ini Nah Makanan aku saja Yang banyak-banyak Diklalkan urin Kacang-kacangan Kacang panjang Gak unikol Makanan lautan Daging merah TNT Ya Olahan macang Itu semua Sejauh Nah Buat kamenya Sejauh Bisa Kasih komen Di kolom komentar Nah Berikutnya Yang ketiga Artritis yang paling sering Itu adalah RA Atau Rheumatoid artritis Sering orang menyebutnya dengan Rheumatoid artritis Ya Rheumatoid artritis Ini adalah Penyakit autoimun Jadi akibatkan oleh Sel yang menjaga daya tahan Tubuh kita itu Bingung Mana yang Z asing Mana yang tubuh kita Sehingga Dia menyerang Tubuh kita Seolah-olah itu Bagaimana Dan asing Karena ini penyakit Autoimun Maka Biasanya dia simetris Sebilan terang Artinya Ke ruah sisi Terkena Misalnya Bahunya Dua-dua kena Tapi yang pertama Manifestasinya Sedisinya Yang kecil Misalnya Jari-jari Jari-jari tangan Jari-jari kaki Dan ada banyak lagi Di jalannya Sehingga Jika kamu Mereka di jalan Terselus Selainnya Kamu Kedua-tua Ketika Kumat Dia biasanya Ini akan kemerahan Atau hama Karena dia penyakit autoimun Maka Obatnya pun adalah Untuk menikmati Dan Tata laksananya Juga adalah Kita harus Menikankan Ketimbangan Apalagi Di jalan Umumnya Rematoid Artritis Biasanya Bangun-bangun Dia kaku Ada keterbatasan Gerak Misalnya Seharusnya Bisa gini Bagaimana Caranya Supaya Rematik Tidak Kumat Selain meningkatkan Daya tangan Tubuh Kamu Juga Bisa Mandi Dua Air Angat Jangan Air Dini Ketika Lagi Angat Kamu Bisa Membukan Kompres Namun Pada Sendinya Yang nyeri Tersebut Kemerahan Bungkak Kamu Bisa Memberikan Kompres Air Tingin Untuk Meredar Kejalan Ketika Sendih-sendih Kamu Sudah Kena Bahkan Sendian Sangat Reku Pergerangan Kamu Serbesar Kamu Bisa Melakukan Operasi Yang Tersebut Jangan Jangan Lupa Untuk Berhubung Saya Silahkan Subscribe Jangan Lupa Jangan Lupa Untuk Berhubung Terbaru Dan Jangan Lupa Share Ke Semua Teman Teman Kamu Bagikan Supaya Banyak Orang Yang Mendapatkan Info Dari Video Ini Terima Kasih Telah Menonton Video Saya Sampai Bertemu Di Video Saya Berikutnya Bye Terima